Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita jadikan merge and sell dari kolom A, B, dan C. Kemudian pilih merge and center. Kemudian nilai minimunya juga dari A, B, dan C, kita merge and center. Ya, kemudian dari sini baru kita tuliskan rumus. Ingat, rumus di Excel selalu diawali dengan, apa, sama dengan, ya. Max, kalian boleh tulis Max saja. Buka kurung, ambil data di atasnya. Kita akan tahu siapa sih nilai terkecil untuk, nilai terbesar untuk bahasa Indonesia. Kemudian kita tutup. Nah, ingat, copy rumus. Diklik, hasilnya, lalu pindahkan kursornya ke pojokan yang bawah sampai tanda plusnya jadi hitam. Klik, geser, sampai matte saja. Nah, ya. Kemudian sekarang yang Min. Sama dengan Min. Buka kurung. Kita ambil data di atasnya. Mis, nge-lag. Kemudian tutup kurung. Ya, enter. Kemudian kita tarik garis. Nah, sampai sini. Oke, itu langkah mencari atau menggunakan fungsi Min dan Max. Ya, ini bisa disamakan biar bagus. Baru kita buat tabelnya di blok. Border, all border. Kita kasih warna biar ketahuan. Oke. Langkah kedua. Langkah kedua. Kita akan buat grafiknya. Langkah kedua, kita akan buat grafiknya. Pertama, yang kita klik atau yang kita... Blok adalah dari nama sampai nilai saja. Jumlah, rata-rata, nilai maksimum, nilai minimumnya tidak perlu kita blok. Hanya data aslinya saja. Kemudian langkahnya insert. Ya, chart. Di area chart ini banyak pilihan bentuk-bentuk grafik. Ya, yang pertama adalah insert column or bar chart. Siti mau pakai yang bar. Nah. Sini. Ya, untuk chart title-nya boleh diklik. Tinggal diklik saja. Lalu kita ganti. Daftar nilai kelas 6. Nah, gitu. Ya. Seperti itu. Kemudian untuk serisnya. Ya. Seperti itu. Kemudian kita pilih lagi untuk chart kedua. Insert. Ya. Kita pilih yang My chart. Kita kecilkan. Klik geser. Jadi ada dua bentuk chart. Daftar nilai kelas 6. Nah. Seperti ini. Ya. Sudah. Sudah. Kemudian kalian save file. Save as. Masih di dokumen. Kalau kemarin latihan 1. Sekarang ganti latihan 2. Ya. Latihan 2. Nama. Kelas. Ya. Save. Yang dikirim ke Google Classroom adalah file Excel-nya. Sekali lagi. Yang dikirim ke Google Classroom adalah file Excel-nya. Bukan hasil copy. Bukan PDF. Ya. Karena Miss Siti harus melihat formatnya. Ya. Seperti ini. Nanti kalau dikirim Excel-nya kelihatan formatnya. Tapi kalau cuma gambar atau cuma apa. PDF itu tidak terdetek. Ya. Anak-anak ya. Nah. Sampai sini. Dikirimnya ke Google Classroom. Jangan ke WA. Ya. Data yang ini akan Miss Siti bagikan lagi nanti. Data yang asli akan Miss Siti bagikan nanti. Oke. Seperti itu. Untuk tugas ditunggu sampai hari Sabtu sore. Ya. Baik. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.